selamat menikmati bahwa untuk saat ini kapal lawit hanya berlayar ke pulau nias saat momen natal dan tahun baru saja nah biasanya km lawit ini berangkat sebelum natal dan setelah tahun baru berarti setahun ada 2 kali pelayaran ke nias dengan rute perjalanannya yaitu dari Jakarta ke Teluk Bayur Padang dari Padang ke Sibolga dari Sibolga ke nias dan dari nias balik lagi ke Padang dan balik lagi ke Jakarta oh iya di hari-hari biasanya sih km lawit ini mengisi rute dari Jakarta ke Belitung lalu ke Pontianak Semarang juga ke Karibun Jawa dan ke Kumai Kalimantan Tengah oke di part 2 ini waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 18 waktu Indonesia Barat itu artinya kita sudah berlayar selama 5 jam dari Jakarta dan posisi kita sekarang ini sudah berada di Merak bagian utara dan sesuatu lagi kapal akan melewati Selat Sunda dan akan menuju ke arah Samudera Hindia atau ke pesisir barat Pulau Sumatra Wah ini menjadi pengalaman pertama kali saya ya naik kapal laut lewat pesisir barat Sumatra atau lewat Samudera Hindia bau-baunya sih bakal gede nih nah ini disebelah tempat hudu juga ada WC teman-teman tapi WC nya ala kadarnya gitu ya kotor ini tempat hudu ini kan tempat hudu oh gak ada pria wanitanya bebas berarti kita sholat jadi dia tuh sholatnya gak ada pintu belakangnya ya gak kayak KM kapal-kapal lainnya mungkin hanya disebelah sini dan disebelah sana top sholat dulu nah seperti inilah teman-teman penampakan musholat dari KM Lawit disini adem banget dan bersih musholatnya ya bersih banget tapi emang agak kecil musholatnya karena memang ini kabal tiba seribu perumpang jadi untuk sholat disini tuh sholat berjamaah ya dan berjamaahnya itu di jamak subuh sendiri jahat eh juhur di jamak dengan asar dan maghrib di jamak dengan isa gitu dan ajed juga disini dikumandangkannya sehari tiga kali ajed subuh ajed juhur dan ajed maghrib gitu bagus AC nya ada banyak ada satu dua tiga tiga AC ademnya nah ini udah di dead cabin disini ya cukup gerak dan ini lampunya nyala 24 jam ya jadi kita gak bisa mati-matiin nah ini tuh AC nya teman-teman ini AC tapi AC nya sistem terpusat ya gimana ya jadi ya gitu nih ini AC terus ada lagi di disana ada lagi di disana AC nya gitu bukan kayak AC nya mobil yang setiap ini ada lubangnya terus juga disini ada CCTV tapi CCTV ini tuh apa ya dia disudut-sudut aja tuh disitu gak semua sedut ada CCTV di salah satu sedut aja dan di luar kayaknya juga ada CCTV jadi mantap dan kalian nontonin jangan lupa pake kacamata hitam karena ini lampunya nyala di 4 jam kayak lampu baru diganti nih masih bagus oke tetap cuma masih 51 mau tidur dulu nah ini D3 bagian belakang dan kosong banget kalau kalian mau kamar mandi yang enak kita cari untuk yang kosong yang kosong itu biasanya kamar mandi yang enak nah nih bersih biasanya tuh bersih banget beda sama yang di D3 bagian depan tadi itu biasanya kotor nah ini sayangnya mati banyak yang mati kerana ini sebenarnya nih ada air bikin ada air panas ini air hangat kalau gak salah air hangat ini air hangat nah di itu gak setiap matras ada colokan tapi disini ada kapal biasanya yang dipakai orang-orang untuk wisata dari Semarang ke Karima Jawa lalu dipakai modong dari Jakarta ke Pontiana dari Jakarta ke Belitung Tanjung Pandang ini udah bisa naik kapal ini bagi kalian yang ingin berlibur dari Jakarta ke Belitung ke Tanjung Pandang itu bisa naik kapal lawit ini itu wajib sekali kalian ke Belitung karena indah banget disana wisata pantainya mantap ini kayak tempat burung darah ya tempat belomong dibawahnya bisa buat naruh barang-barang itu udah dua kali dia motor-motor sini nah itu dibawah sana ada semacam botol gitu nah itu fungsinya untuk ngejebak kecoa-kecoa Jerman kecoa-kecoa kecil yang ada di matras-matras ini jadi dibotol itu dikasih makanan nanti mereka patah kejebak disana dan gak bisa keluar gak bisa naik nah jadi kapal ini terdiri dari 8 deck deck bawah untuk mesin deck 2 ruang ABK dan ruang ekonomi deck 3 ruang ekonomi deck 4 ekonomi deck 5 itu udah nah ini seharusnya disini nih dia udah matah gak habis matah sampai D8 paling atas bagian apa sih gitu ini cafe Tarya Bilit tujuh ini ada oh ada perbustakaan juga disini ada poliklinik gitu nah ini restoran kalau itu kelas 1 nih biasanya oh emaknya berhasil banget Nah ini adalah foto saat sholat subuh di KM Lawit Jadi kala itu jamaahnya gak terlalu banyak Cuma satu baris aja atau cuma satu saf Karena memang rata-rata penumpang yang menuju ke nias ini mayoritas non muslim Nah untuk yang non muslim sendiri mereka juga disediakan tempat ibadah khusus Biasanya untuk ibadah yang non muslim ini diadakan saat malam-malam tertentu Kalau gak salah malam minggu atau malam senin gitu Dan mereka itu ibadahnya di ruangan ex-restoran kelas 1 Nah ini ada live raft temen-temen Kocik kecil Ini gak bertenaga Nampung berapa orang ya? Sepuluhan kalau gak salah Tadi yang sulut dikit banget Semua sepuluh orang ya Ya kapalnya sepi Terus juga mayoritasnya rata-rata non muslim Ke nias kan Nias itu kalau gak salah mayoritasnya apa ya Kalau muslim agamanya Nah ini disebelah kanan Dapet sinyal ya temen-temen Tiga batang Tadi disebelah kiri sana gak dapet sinyal Karena posisinya menghadap ke samudera India Sedangkan sebelah kanan ini posisinya menghadap ke pulau Jadi kita ngerambat nih pulau Nah disini masih dapet sinyal ya 4G ini mas ini Tuh Karena kita merambat di pulau Pulau Sodor Eh pulau Sumatra Disana tuh pulau Sumatra Jadi besar kemungkinan sinyalnya masih dapet Kecuali kita posisinya itu nyeberang gitu Dari Jawa ke Kalimantan Atau Jawa ke Sulawesi Nah itu susah dapet sinyal tuh Langka Dan disini juga gak ada wifi ya Jadi kita gak bisa internetan juga Gak bisa pake wifi gitu Biasanya sih ada yang pake wifi kapal Terus kita bayar Kalo gak salah berapa gitu Pake wifi IP Dan disini juga bisa sewa kamar sih Dengar-dengar tadi tuh Ada yang nyawain kamar 800 ribu Sampai tujuan Unik sih Saya gak dapet kamar Saya nyawain kamar Sih kurang paham sih kenapa Kamar lawin ini diadakan Tadi sih alasannya katanya Karena kapal tua Ya kurang tau lah Semoga kapal Pelni Lebih bertambah banyak Saya udah males Mendebat-debat Sama orang-orang di kapal Sih jam 5 lewat 7 Besok malam kita udah sampe di Teluk Bayur Padang lah ini nih Saya bingung nih antara Jadiin keniasa atau enggak ya Goyah Jadi mager Mungkin kalo berubah pikiran Nanti terlalu di Padang Dari Padang balik langsung ke Jakarta Kalo gak amut Sosona di belakang seperti ini Di atas itu Cafetaria Dan Ditutup Cafetarianya Terlihat ke atas sih Nah ini Cafetarianya Tutup Lebih kecil Cafetarianya Dan Apa ya Bentukannya aneh Di sini Nggak ada Pelni Mar ternyata Cuma Cafetaria Gini aja Lebih kecil Lebih kebawa lagi Hati-hati nih Nek tangganya Ombaknya besar Nah di sebelah sini Cenderung kecil Anginnya Anginnya besar itu Di sebelah kanan Besar Nah ini Suasananya Jadi KM Lawit Ini namanya Diambil dari nama Sebuah gunung Di Kalimantan Barat Di Putus Ibau Namanya Gunung Lawit Jadi gunung tersebut Di perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia KM Lawit Aneh skocinya Adalah gini Lebraf Ini Ombak Besar loh ini Goyangannya Ombaknya lumayan Larongnya kecil Kapal tipe 1000 Numpang Kalau kemarin Kita naik Dorolonda Itu besar Dorolonda itu Tipe 2000 Atau 3000 Numpang Gede ya Lebih gede Gede ya Gede aja sih Sudah Balik lagi Berasa banget Goyangannya Mantap Nah ini Sesudah berada Di sebuah toilet Yang letaknya Berada di sebelah Tempat Udu Di dekat Musolah Di deck 6 Nah jadi Kalau kalian Naik kapal pelni Di dekat Tempat Udu itu Pasti ada toiletnya Ada 2 buah Toilet yang di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Dan toilet yang Di dekat tempat Udu ini Biasanya Ukurannya lebih luas Daripada Toilet yang Berada di deck Kabin penumpang Jadi seumpama Kalian mau mandi Di sini Itu lebih enak Serasa kayak Mandi di rumah Lebih lega Untuk toilet Kapal lawit Yang satu ini Yang berada di dekat Musolah Yang di dekat Tempat Udu Udah saya cek semuanya Airnya nyala Keranya nyala Terus juga Ruangannya luas Dan Minusnya cuma satu Lampunya mati Udah dicabut Terus disitu juga Ada Hangernya Ada gantungannya Dan Besar kemungkinan Saya nanti Akan mandi disini Teman teman Karena disini Itu nyaman lah Istilahnya Disitu juga ada Koncinya Jadi gitu Kalau kalian Gak suka Kamar Toilet yang ada Di dekabin Karena terlalu sempit Untuk mandi ya Jadi kalian bisa Cari toilet yang Berada di dekat Tempat Udu Di dekat Musolah Biasanya pintunya itu Berwarna coklat Coba kalian buka aja Kalau gak bisa Ya berarti itu Udah rusak Atau di Untuk kru Biasanya sih Ini gila sih Goyangannya Lihat Wah Mengerikan Di kanan ada Bukit-bukit Kayaknya itu Taman Nasional Bukit Barisan TNBBS Di Lampung Barat Itu tuh Lihat tuh Tamas Pajayu Tidur Tidur Eh Jam setengah Sebelas Jadi Saya ngambil makan pagi Karena masih kenyal jadi nanti makan siang aja sebentar lagi ini mau ganti maju untuk sinyal mesti dapet sini 3G ini kalau di luar dapet 4G kayaknya sih di luar sebelah kanan karena menghadap ke pulau ini aja di dodron masih dapet 3G dua batang nah ini posisi kita bener-bener ngerambat di pulau tuh udah mau sampai Bengkulu dalam waktu hampir 24 jam kita udah mau sampai di Bengkulu ini kalau ada kapal ke Bengkulu dari Jakarta kayaknya bekara penumpangnya udah gitu tarifnya murah lagi ya ke Padang aja cuma 200.000 mungkin kalau ke Bengkulu cuma sekitar 150.000 nah ini ada Pulau Enggano nih Pulau Enggano kalau mau ke Pulau Enggano itu kita harus dari Bengkulu kalau nggak salah pengen saya kesana ke Pulau Enggano Bengkulu terus Padang mana ya Padang ini nih ya masih satu hari dua hari satu malam lagi sampai di Padang gue besok malam deh sampai di Padang oke jam 11.26 dapat juga nih makan siang jadi antrenya nggak panjang tadi karena penumpangnya juga sepi nah ini makan siangnya kita lihat menunya biasanya sih ayamnya di kali ini kayaknya bukan ayam romen romennya ikan dan sosis oke 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 siap nah jadi kalau kalian mau nukerin eh kalau kalian mau nukerin lagi gitu di jam yang sama nih nggak bisa nih jadi barcode nya ini berguna tuh ketahuan nanti di monitornya itu bakal ke detail kalau kalian mau curang gitu ya sampai nih oke oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini kan biasanya rutenya kan rute-rute saya lihat belakang oh ini deck 5 bagian belakang dalam setengah tiga oh mendung disana kalau ada putih-putihnya gitu tuh nah itu ombak tuh berat itu koks 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 mendung disana nah itu pulau tuh keliatan tuh kayaknya ini udah bangkulu deh mungkin udah dibintuhan atau dimana ya mungkin ini pertama kalinya saya naik kapal lewat sini memang saya udah beda diksi bahwa ombaknya bakal berbeda sih mirip-mirip di Laut Cina sama di Selat Lombok Selat Lombok Selat Lombok, Laut Cina sama ini samud rai dia wow ini untuk kecepatannya ya temen-temen 9 knots atau sekitar 16,5 km per jam jadi km laut ini kecepatan maksimalnya tuh mencapai 15 knots tapi sekarang kecepatannya rata-ratanya hingga 11 knots aja dari beberapa kapal pelni yang pernah saya buatkan tripnya sepertinya cuma km lawit ini yang berhasil membuat perut saya agak sedikit mual tadi dari pagi sampai siang saya itu kan berada di dalam kabin ya cuma untuk tidur-tiduran main hp, baca buku dan ternyata itu malah bikin mual gitu nah jadi kalau kalian mau di dalam kabin saat ombaknya besar itu kalau bisa diusahakan tidur kalau gak tidur itu malah puyeng doang lebih baik kalian keluar duduk-duduk di luar sambil menatap laut itu malah gak bikin mual sih menurut saya ya tapi gak tau ya kalau kalian gimana ibarat kata naik lift lah kalau naik lift itu kan kalau yang gak ada kacanya itu kayak merasa puyeng gitu ya kita naik turun tapi gak bisa melihat keadaan di luar nah sedangkan kalau naik lift yang ada kacanya itu kayak terkesan biasa aja gitu karena kita bisa melihat langsung kondisi yang ada di luar gitu sih oke di jam 17.41 tadi udah ada informasi bahwa pengambilan makan sore sudah bisa diambil lihat kita ambil makan sore ini itu disana ada apolo itu itu kota mana provinsi bengkulu disini dapat sinyal sih lumayan pemandangannya biasa aja sih gak bagus kayak di timur sana atau di natuna disini cenderung oke jam 17.50 nah ini dia menu makan sore nya temen temen ada sepat biasa ada jus apel nih suka saya walaupun agak sakit di tenggorokan ada ini ya amidis lalu ini ada ikan lagi sama ini sausnya ini ikan apa ini ya ikan emas mungkin ya enaknya naik pelnik ini kita dapat makan sehari 3 kali walaupun makannya terkesan apa adanya ya tapi ya lumayan lah untuk banjil berut kalau gak dapat ya lumayan juga beli makan masih mahal gitu dan bagi kalian yang mau naik apel pelnik kalau gak suka memenuh makannya saran saya bawa kelupuk atau bawa pakai abon ya abon kering atau ikan teri kering gitu ya dari rumah biar makannya lebih enak lebih nafsu oke sih ikut makan ya mungkin yang harus ditingkatkan lagi SDM nya pelnik ini SDM nya harus lebih baik lagi ke depannya gitu ya mantep doh makan dulu oke udah selesai dimakan untuk ikannya lumayan enak ya mantep kayaknya saya gak keluar udah jam segini di luar juga view nya biasa aja gak terlalu indah gak indah-indah banget pokoknya kalau kalian mau mau incir view-view yang indah saran saya sih naik tapal yang ke arah timur kayak ke Papua atau kemana kayak pokoknya yang ke timur itu view nya bagus atau kembanda juga bisa kalau kesini kurang view nya ini biasa aja lautnya juga gak terlalu biru tersebut tersebut selamat menikmati oke teman-teman ini adalah pagi kedua di kapal awit dan ini saya mau subuhkan dulu kesiangan tadi sih waktu subuh katanya jam 4 lewat 44 menit kesiangan 15 menit tapi ini ombaknya full ini ombaknya full gede dari semenjak tadi kita lewat Selat Sunda ya selat Sunda sampai sini tuh ombaknya full kerasa mantap bener ini kita ke masjid udah kenang mantap duduk sini dulu dah aduh ya Allah ngantuk ya perjalanan kita ke Nias masih tiga hari lagi sekarang tanggal 22 tanggal 23 24 dua hari lagi kita nyampe nanti malam kita akan sampai di Teluk Bayur Padang posisi kita saat ini masih di Provinsi Bengkulu tepatnya di daerah Parasar sebelat kayaknya semalam deh kita lewat Bengkulu kota tengah malam atau mungkin tadi sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam kayaknya saya tidur udah aduh ngantuk banget capek bosan nah sebentar lagi kita sampai di Padang Teluk Bayur apa kita turun Teluk Bayur Padang aja kali ya gua usah lanjutkan Nias soalnya tadi itu eh kemarin saya tempat cari-cari penyewaan motor di Nias itu full semua aku tuh udah nyampein Nias lagi gak ada penyewaan motor lagi-lagi turun Padang langsung Jakarta enak sih kita tanggal 22 ya tanggal 22 mau ngomong besok kembali dari Padang tanggal 23 gak tau juga lah tuh ombaknya gede kan lihat tuh yang lampu-lampu itu nah kalau di luar sini malah gak berasa kalau di dalam itu sambil tiduran berasa banget ombaknya beberapa kali saya pengen muntah baru kali ini nih kapal semual percaya full ombaknya ini dari semenjak masuk ke Lampung sampai sini bukit oke shalat dulu terima kasih 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 aja nih setelah satu jam saya menyantap makan pagi tiba-tiba cuaca berubah menjadi agak mendung padahal sebelumnya juga agak mendung juga sih walaupun masih ada matahari tapi ini gimana ya kayak berubah mencekam gitu cuacanya jadi ngeri tapi kalian enggak perlu khawatir karena hampir seluruh kapal milik pelni ini dibuat di galangan Jerman yang mana Jerman adalah salah satu produsen kapal terbaik di dunia dalam artian juga kapal ini dari Jerman dikirim ke Indonesia melalui beberapa rintangan seperti mungkin ya seperti ada badai ombak besar dan lain-lain karena perjalanan dari Jerman ke Indonesia pun jauh sekali gitu tapi kembali lagi namanya ini kapal udah berumur ya udah 36 tahun usianya jadi ya tentu saja apa ya kualitasnya tidak sebagus seperti di awal-awal pas pengiriman jadi kita cuma bisa banyak berdoa aja semoga diberi keselamatan selama perjalanan tapi asli lihat deh ombaknya serem banget ya gede banget nah ini temen-temen nombaknya lumayan besar tapi ya bener sih di belakang sini ini kan kita lagi di deck 3 bagian belakangnya disini tuh nggak terlalu berasa loh ketimbang di deck 3 bagian depan itu berasa banget goyangannya serem mombaknya besar tuh disana udah samudera India tuh nggak ada daratan lagi mantap pukul 1 siang KM Lawit sudah resmi memasuki perairan di provinsi Sumatera Barat tepatnya di kebupaten pesisir selatan nah berbeda dengan di provinsi Lampung dan di provinsi Bengkulu di provinsi Sumatera Barat ini ombaknya cenderung agak tenang mungkin ya karena di sisi barat dari kebupaten pesisir selatan ini terdapat sebuah pulau yang bernama Kepulauan Mentawai jadi mungkin ombak yang dari arah samudera India itu udah terpecah oleh Kepulauan Mentawai sehingga ombak disini tuh nggak terlalu kuat seperti di Bengkulu dan juga di Lampung dan nanti malam kita sudah sandar di Pelabuhan Teluk Bayur Padang sehingga jelik selamat menikmati 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 selamat menikmati